Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahillazhi amaruna bid'awad Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin da'in al-khairat Wa ala alihi wa sahbihi allazhi na fa'anul hassanat Wajitana bulmungkarat amma ba'adu Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur sehat jasmani dan rohani Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan Fi dunya wal akhirah amin da' rabbal alamin Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Insyaallah pada kesempatan video kali ini Saya ingin menjelaskan daripada pertanyaan salah satu sahabat saya Yang bertanya tentang kalimat Yadal Jala Liwal Ikrom Ketika kita berdoa diawali dengan kalimat Yadal Jala Liwal Ikrom Apakah boleh? Apakah tidak? Sebelum saya jawab pertanyaan ini Saya seraku hamba do'if apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan ataupun surahan pembacaan kitab Jawaban yang kurang sesuai Mohon maaf yang seluas-luasnya Karena saya manusia biasa Tentu Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Salah satu teman saya bertanya tentang Do'a yang diawali dengan kalimat Yadal Jala Liwal Ikrom Yadal Jala Liwal Ikrom Kita lihat dalam kitab Al-Azgarun Nawawi Di situ Imam Gozali menjelaskan Tentang adab-adab daripada doa Jadi menurut Imam Gozali dalam kitab Al-Azgarun Nawawi pada halaman ke-353 Adab-adab doa i'asyaratun Bahwa adab-adab doa kata Imam Gozali itu ada 10 perkara Nah kita ringkas saja Kata Imam Gozali dalam kitab Ihya Adab doa yang ke-9 Ketika kita berdoa Awalilah doa kalian dengan Zikrillahi Zikr kepada Allah SWT Kalimat zikirnya silahkan Mau kalimat la ilaha illallah muhammadul rasulullah Ataupun kalimat tikir yang lain Kemudian Kultu Wabissolati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ba'dal hamdilillahi ta'ala wasanai alaihi Kata Imam Nawawi Kultu Kemudian saya berkata Wabissolati ala rasulillahi Adab doa yang ke-9 Awali doa kalian dengan Pembacaan sholawat nabi sallallahu alaihi wasallam Ba'dal hamdilillah Setelah kita membaca alhamdulillah Jadi ketika kalian berdoa Awalilah doa kalian dengan Memuji kepada Allah SWT Dan kemudian membaca sholawat nabi Tapi ada sholawat Yang namanya sholawat pembuka doa Ya ketika kalian mau membuka doa Silahkan kalian buka doanya dengan kalimat Allahumma Salli ala sayyidina muhammadin Fil awalina wal akhirin Wa barik wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala An kulli sahabati rasulillahi ajma'in Amin amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Kemudian membaca Alhamdulillahi rabbil alamin Hamday wa fi ni'ma huwa yuka fi mazidah Ya rabbana laka alhamdu Nah setelah kita memuji kepada Allah Membaca alhamdulillah tersebut Kemudian kita membaca sholawat nabi Itu kata imam Nawawi dalam kitab al-azgar Ya jadi membaca sholawat ini Setelah kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu sholawat yang pertama itu Nah kalau yang pertama namanya sholawat untuk membuka doa kita Jadi ketika kalian berdoa Sebelum kedua tangan kita diangkat Buka doa kalian dengan pembacaan sholawat nabi Yang pertama tadi Allahumma sholli ana sayyidina muhammadin Fil awwalina wal akhirin Ya Kemudian membaca bismillah Dan membaca Alhamdulillahi rabbil alamin Hamday wa fi ni'ma huwa yuka fi mazidah Dan kemudian membaca sholawat nabi Itu kata imam Nawawi dalam kitab al-azgar Kemudian pertanyaan tadi Doa yang diawali dengan niadal jalali wal ikrom Apakah boleh apakah tidak Ya boleh boleh saja Karena yazal jalali wal ikrom itu Termasuk asma Allahil a'zom Ya Nama Allah yang agung Asma Allahil a'zom Jadi menyebut kalimat yazal jalali wal ikrom pun Itu sudah termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kitab buasa ilu syafi'ah Fil al-karim nafi'ah Disini dijelaskan Ada sebuah hadis ya Dari sayyidina anas r.a An Anna huqana jalisan Anna huqana jalisan Suatu ketika sayyidina anas sedang duduk Wa rojulu nyusul di ingdan nabi Ada seorang lelaki Yang melakukan sholat ingdan nabi Disamping baginda nabi Sallallahu alaihi wa sallam Suma da'ar rajulu Kemudian lelaki tersebut berdoa La ilaha illa ang tal manna nubadi'us samawati wal ard Ya zal jalali wal ikrom Ya hayu ya qayyum Itu hadisnya ya Suatu ketika sayyidina anas r.a Sedang duduk Kemudian ada seorang lelaki Yang melakukan sholat Ingdan nabi disamping baginda nabi Sallallahu alaihi wa sallam Setelah lelaki tersebut beres melakukan sholat Kemudian ia berdoa Dengan kalimat Ya zal jalali wal ikrom Ya Kemudian Bagaimana reaksi baginda nabi Ketika mendengar doa lelaki tersebut Faqolan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Laqad du'iallahu bismihil a'zumi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah diseru oleh lelaki tersebut Dengan ismil a'zum Dengan nama yang agung Alladzi iza du'iabihi ajabah Apabila Kalian berdoa Dengan ismil a'zum Ya Dengan nama Allah yang agung Ajabah Misaya kalian akan diijabah Dan juga Wa iza su'ilabihi a'zum Dan apabila Kalian meminta kepada Allah Dengan ismil a'zum A'zum Maka kalian akan diberi Allah subhanahu wa ta'ala Akan dikabulkan permintaan kalian Apabila kalian berdoa Dengan ismil a'zum Salah satu guru saya Pernah menjelaskan Apabila kamu itu berdoa Meminta rizki Misalkan Maka Sebutlah nama Allah Ya rozaku Ya rozaku Ya rozaku Ya rozaku Sebanyak-banyaknya Itu salah satu guru saya Menjelaskan Bahwa Apabila Kamu itu meminta Kepada Allah Meminta rizki Misalkan Sebutlah Ismul a'zum Nama Allah Ya Nama Allah Kalimat Ya rozaku Ya rozaku Bagaimana guru Kalau saya ini meminta Dibuka hatinya Oleh Allah Sebutlah kalimat Ya fatahu Ya fatahu Ya fatahu Itu namanya Berdoa dengan Asma'ul husna Ya Kan Ya dal jalali wal ikram pun Termasuk Asma'ul husna Ya Nama Allah Yang agung Jadi Kesimpulannya Apabila kalian berdoa Diawali dengan Ya dal jalali wal ikram Ya silahkan Tidak jadi masalah Tapi Kalau kita mengikuti Imam Nawawi Ya dalam kitab Al-Adgar Kita awali dengan Alhamdulillah Rabbin Alamin Kemudian membaca Sorawat Nabi Jadi silahkan Boleh-boleh saja Walaupun doa kalian Diawali dengan Ya dal jalali wal ikram Itulah yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Apabila ada kesalahan Baik dari segi ucapan Pembacaan kitab Surahan yang kurang sesuai Jawaban yang kurang tepat Mohon maaf Yang seluas-luasnya Hadan Allahu Iyakum Majma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa